Intro Saya masih di Pantai Lenggok Sono Barang saya Elang Baskoro di channel Elang Baskoro Video Malam betul Sekarang kita ada di Pesisir atau di pinggir Pantai Lenggok Sono Mataharinya udah mulai tenggelam Kita lagi pengen camping Sama teman-teman yang ada disini Jadi disini memang tempatnya untuk camping Teman-teman ya Bisa disini Atau di Pantai Wadi Awu Iya kalau nggak salah ya Saya lupa Jadi kita mau masak apa malam hari ini Tonton terus Jangan kemana-mana Subscribe-nya boleh Kalau yang belum subscribe ya Yuk Oke kita sama Chef Collies Chef sepertinya sudah capek karena prepare-nya luar biasa Tapi masaknya simple banget hari ini Chef masak apa kita Kita masak mie Mie? Karena iya Kita suasana agak dingin ya Kita bikin yang pedes-pedes Oke Yang spicy Mas kebun dingin tapi Chefnya kelihatan keringetan Chef harus keringetan ya Kalau nggak keringetan dia nggak kerja Kayaknya Oke kita lihat apa aja yang dia sudah siapkan hari ini Kita awali dari sini Chef punya mie Mie Kita masukkan dulu langsung ya Jadi ini ada mie instan Ada mie instan ini Ini sengaja memang bumbunya dikluarin Karena kita pengennya bumbunya yang bikinan sendiri ya Chef ya Ya Oke Ini ada sawi Kurang lagi sawinya dua lembar gitu Terus ini ada Apa namanya Wortel Kita rebus dulu Biar dia empuk duluan ya Terus bumbunya disitu Ada Apa Chef? Ada merica Merica Ada Lada bubuk Lada bubuk Garam Gula Sama penyedap rasa Sama penyedap rasa Oke Kemudian yang bikin spesial hari ini memang kita taste-nya memang harus pedas ya Pedas spicy Ini cocok banget buat teman-teman yang suka camping Karena biasanya makan mie instan Sesekali mie instannya dibikin yang spesial Ya Yang agak sehatan sedikit lah gitu Sayur Kemudian bumbu-bumbunya dihilangin yang standar ya Kita bikin bumbu sendiri Seperti ini Ini apa ini Chef? Maizena Maizena Ada tepung maizena Kurang lebih berapa sendoknya? Dua? Satu sendok Satu sendok makan Maizena biar kentol Kentol Nanti ada tambahannya sausnya biar spicy Ini ada saus sambal sama saus tomat Boleh dipakai Karena ini memang kita spesial pedas Nanti ditambahin sama cabai rawit Cabai rawitnya silahkan Mau pakai 5, 6, 7, 8, 9 Usul selera Saya usulkan ganjil ya Biar nggak ganjil ya Telur 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 bisa satu bisa dua Yang spesial Dua Karena ini biar kita nggak terlalu banyak kolesterol Satu aja cukup Oke Disini Bumbunya tak singgirkan ya Nggak tak pakai Bumbunya kita buang ya Oke mie instannya direbus Sama sayurnya sekalian Ini sebenarnya untuk diisi seafood Karena di laut ya Mungkin bisa Terserah mau diisi apa Kebetulan kita hari ini Ini memang nggak nemu nelayan yang menepi Bawa tangkapannya Jadi kita Pakainya pakai telur Mesenanya diini-ini dulu ya Dicairkan dulu ya Pake air Oke kita kasih bumbu dulu Kita pakai apa dulu ini Gula 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 Satu sendok teh Satu setengah Satu setengah sendok teh Kemudian ada lada Lada setengah Setengah sendok teh Garamnya Seperempat Seperempat Satu setengah sendok teh Tiga sendok teh Teh Saus tomat Ini biar warnanya merah Kayak masakan Korea ya Kental dan merah Ini Biar kental Biar kental dikasih maizena Ini kita bersalin dulu Dian-dian diisi Cabainya nanti aja safe ya Terakhir Sama telur Oke Ini sudah kental Kita kecilkan Aromanya gak tercium ya Iya Aromanya udah mulai tercium Ini Rasanya Rasa Bisa Dikasih telur Penyedap rasanya Udah Wow Oke Kok telurnya Aku kira masukin disini langsung ya safe Enggak Tetap kita Kocok Kocok Biar terasa Oke Cabai rawitnya Cabai rawitnya Disini kalau masukin telur Kita diamkan sebentar nanti ya Biar diam bentuk Enggak usah langsung diaduk Jadi gitu tipsnya Jadi kalau misalnya telurnya pengen terbentuk bagus Dikocok di luar Kemudian masukin Masukin Enggak usah diapa-apain ya Sudah Dunggu aja nanti Ini sudah mulai bentuk Biar kumpalannya Tidak terlalu hancur Ini biar kelihatan Makanya ada trik-trik untuk masak telur Ada beberapa Next time akan kita tayangkan ya Ya suka telur ya Oke Ini sudah kelar Sudah matang Tinggal Terakhir kita kasih Daun peri Biasanya orang-orang tukang masak Dia yang Ngomongnya yang kebarat-baratan Itu namanya Kodong peri Sudah matang Bisa dilihat Mengental ya Oke Kita coba rasanya Setelah ini Ini kalau dikasih seafood atau apa Malah lebih mantap Oke Oke Kita sudah selesai masak Mie instan Ini sebenarnya Tapi kita bikin yang pedas Mie pedas Ala Chef Polis Gampang banget ya Chef Oke Kenapa sih bumbunya kok dibuang tadi Kita ambil cara kita sendiri Makanya kita namakan Ala Ala terserah Mau bikin ala siapa Ala kadarnya Atau ala apa Apa ala itu Suka-suka Subscribe channel kita Kasih komen Di bawah Kemudian kamu kasih komen Terserah Mau kemana Harusnya kita masak Kasih saran buat kita ya Saya Alang Basquero Chef Polis Terima kasih Sampai ketemu di episode berikutnya Kita makan mie instan dulu Mie pedas Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya